PT Mora Telematika Indonesia TBK alias Mora Telindo telah menyiapkan sejumlah mitigasi. Dan akan bersikap kooperatif usai Direktur Utama Mora Galumbang Menak ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Wakil Direktur Utama Mora Telindo Jimmy Kadir memastikan kegiatan operasional dan finansial Mora Telindo dapat berlangsung secara baik. Dan normal seperti biasa walaupun tanpa kehadiran Direktur Utama Perseroan. Mora Telindo juga mempersiapkan sejumlah mitigasi yang diperlukan untuk memastikan keberlangsungan usaha perusahaan. Adapun mitigasi yang telah dilakukan pengambil alihan posisi. Mengacu anggaran dasar perseroan, fungsi dan peran galumbang menak selaku Direktur Utama diambil alih. Oleh Wakil Direktur Utama Perusahaan yaitu Jimmy Kadir. Mitigasi lain yang akan dilakukan akan kembali menilai apabila dalam 60 hari Direktur Utama tidak dapat menjalankan peran dan fungsinya. Maka Mora akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa. Galumbang Menak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transiver Station 4G. Dan infrastruktur pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Kominfo Tahun 2020-2022. Terima kasih telah menonton!